Halo teman-teman, jumpa lagi teman-teman gue Chris Bikripto disini Gimana-gimana gue harap kalian dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu Oke, kemarin dua video kebelakang Untuk minggu ini gue bahas VGA ya Untuk yang 20-60 reguler Dan juga yang 6600 XT Dan gue harap dengan dua video VGA itu Akan membantu sobat paydas ya Di masa depan Dari segi hashratenya Dari segi overclocknya atau pemakaiannya lah Intinya Gue harap lu yang nonton ini di masa depan itu terbantu Untuk mana tau ada yang mau expand Ada yang mau nambah Ada yang mau baru masuk ke dunia mining Juga gue harap sangat terbantu ya dengan video itu Nah mungkin gue gak akan bahas lebih detail lagi atau lebih jauh lagi Mungkin untuk sampai ke bagian risersnya PSU-nya atau motherboardnya ya Karena menurut gue Kalau itu masing-masing Punya kelemahan dan kekurangan masing-masing ya Mungkin kalau bisa gue bahas disini Untuk sekedar PSU ya Kalau misalnya kalian ambil PSU PC biasa ya ambillah yang Kualitasnya yang gold Kalau bisa yang 800 Watt ke atas Kalau misalnya kalian udah pakai 6 VGA Kalau misalnya kalian masih di bawah 6 VGA Mungkin 4 atau 2 VGA Ya mungkin ambil yang 600an Watt Gak ada masalah yang penting Yang gold ya karena Bagaimanapun juga PSU itu kan akan jalan ya Selama terus-terusan ya Sama ke VGA Jadi PSU-nya juga harus kuat Dan jangan terlalu murah juga lah ambil PSU Budgetin boleh Tapi jangan yang sampai kualitasnya yang bronze ya Biasanya kan yang murah-murah ya Bronze aja tau-tau Yang bronze satunya gak kuat Karena menurut gue udah cukup banyak ya Di Youtube tuh kasih Semacam apa ya Banyak gitu sobat mainers-mainers Yang udah lebih senior yang kayak Maksudnya mereka pakai PSU-nya yang server ya PSU server yang lebih berisik Tapi powernya lebih ada Dan juga dari segi keawetan lebih awet lah Daripada PSU biasa yang kayak PC biasa pakai gitu loh Nah disini Pada video kali ini sih sebenernya gue mau bahas Ya agak lebih personal ya Disini gue mau bahas kayak Sebenernya tuh rencana gue terhadap mining rig nih Sebelum merge Dan bahkan gue sebenernya udah punya rencana setelah merge ya Cuma jujur aja gue gak cover Rencana gue itu ketika mining itu udah gak profit lagi gitu loh Dan balik lagi ya Mining itu atau ngumpul-ngumpulin part komputer itu tuh Lumayan agak jadi hobi ya Jadi gue bener-bener ngomong Mining itu kan hobi ya Jadi tapi kalau misalnya lu terlalu dibutakan sama Hobi lu ya Maksud gue dibutakan gimana Misalnya lu tetep nyalain trik lu sekarang gitu loh Dengan egoisnya lu nyalain trik lu sekarang Tanpa mikirin ini profit atau enggak Ya kan Ujung-ujungnya kan lu jadi gak bisa Menyimpan ya lu gak bisa saving gitu Lu gak bisa saving apa-apa Lu malah spend Setelah kan di sisi gue Gue itu harus mikirin gue itu ada keluarga ya Jadi gue ada keluarga yang harus gue rawat juga Jadi gue gak bisa secara egois untuk memenuhi ego gue Yaitu untuk nyalain mining rig gitu loh Full tanpa profit sama sekali ya Jadi ya memang kondisinya sekarang itu gue bakal nyalain rig gue Seandainya poknya udah kelihatan lah Misalnya 0,5 cent 5 cent aja gitu Gak usah sampai 1 dollar Itu udah gak negatif Dari perhitungan listrik gue nih Rumah tangga dengan kategori R2 Mungkin disaat itulah Baru rig akan nyala secara full dan secara normal Nah disini gue mau cerita sedikit ya Kayak Apa rencana gue sebelumnya Sebelum merge terjadi Dan seandainya merge telah terjadi pun Apa gitu ke depannya Jadi sebelum merge itu Untuk yang sobat miners yang udah ikutin video gue dari awal Gue pernah bilang bahwa Mining rig gue itu dimulai dengan 4 VGA 20-60 reguler Jadi memang gue ada dana Yang memang udah gue sisihkan Untuk dana dingin lah ya Tersebutlah itu dana dingin Dana yang memang berlebih Jadi emang dana ini tuh gak diapa-apain Jadi gue pikir oke gue mau terjun ke dunia mining rig Dan gue waktu itu terjun dengan 4 VGA 20-60 reguler Dengan 4 VGA 20-60 reguler Yaudah gitu Kayak seneng aja gitu Oh ternyata Mesin mining tuh begini gitu ya Nah dari situ sebenernya Business plan ya Atau mungkin jaman sekarang sebutnya roadmap Ya tapi kalau misalnya waktu itu Gue sebutnya business plan gue Atau rencana bisnis gue Jadi roadmapnya itu adalah Setiap kali gue dapet keuntungan Dari mining gue Gue bakal ambil Bukan ambil full keuntungannya ya Jadi kayak ambil separoknya gitu Lalu separoknya lagi Gue pake dana gue lagi Untuk beli VGA lagi Jadi kayak Kalau misalnya kalian Itu sempet ya Baca bukunya Jeff Bezos Ya Amazon lah ya Amazon itu kenapa dia kayak baru untung itu Sekitar tahun 2018 ya Kenapa Terus selama ini dia merugi apa Enggak Enggak Jadi Kalau berdasarkan buku The Know It All Itu Amazon Alias Mungkin Disini yang terkenalnya Ada si Jeff Bezos nya itu Dia itu selalu Gak pernah untung Tetapi Setiap kali dia mendapatkan sebuah Sejumlah uang Dia itu langsung investasikan lagi Ke usaha yang barunya lagi Jadi Amazon yang berawal dari jualan buku ya Website yang jualan buku Dia udah untung dari situ Dia belum untung ya Sorry Dia belum untung Tetapi dia udah dapet Return lah ya Sebutlah mungkin Udah BEP Break even point gitu ya Apa udah Ya Cuannya udah cincai-cincai lah ya Udah tengah udah 50-50 Dia langsung investasikan lagi Untuk bikin Sesuatu hal yang baru Lalu Dari situ Dia untung lagi Dia langsung bikin lagi Sesuatu hal yang baru Jadi makanya Kenapa Amazon itu Baru mungkin Jeff Bezos itu Baru dihitung Orang terkaya itu Waktu tahun 2018 Atau 2017 ya Waktu itu gitu loh Nah itu karena memang Baru terrealisasikan Oh ternyata Dia baru untung nih Usahanya sekarang Dari sekian Lama dia mulai Tahun 2000-an Waktu mulai Dotcom Dotcom bubble tuh Ya Nanti itu juga Gue masih kecil juga sih Tetapi ya Pas itu lah ya Pas zaman itu Dan Dan itu Gue terapkan ke Mining rig gue Jadi rencana gue Waktu punya 4 VGA Itu adalah Begitu gue dapet Keuntungan Ya bukan keuntungan ya Balik lagi Itu kayak semacam Udah BP Dari BP itu Langsung gue Timpa lagi Pake dana gue Jadi separoh Separoh dari Mining rig Separoh dari dana gue Gue beliin 2 VGA lagi 20-60 reguler Dan makanya itu Kalau misalnya Itu adalah Asal memulai cerita Kenapa VGA gue Separoh-separoh Ya untuk yang RIG 20-60 reguler Yang separoh asus Yang separohnya adalah Yang duanya lagi MSI ya Itu karena itu Jadi Gue berawal dari 20-60 asus 4 VGA Gue lanjut Waktu itu asus kehabisan 20-60 reguler Dimana-mana Bener-bener habis Akhirnya Gue tambahin Langsung itu 2 MSI Nah udah kayak gitu Mining 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 Lalu gue mulai Memiliki rencana Untuk nambah 6 VGA lagi Nah tapi kali ini Gue bener-bener Mau budgetin Secara Energy Jadi gue mau Efisiensi Gue mau Gue ngejar efisiensinya Gue langsung Gue kepikiran Sempet Kepikiran Kayak 6500 Atau mungkin Sempet kepikirannya Tadinya sempet mikir Hashrate yang gede-gede Gue sempet mikir Mau 30-60 Cuma Tidak itu 30-60 juga masih Susah banget Dicari Jadi Oh ternyata Ada nih VGA yang kayaknya Terkenal banget Di Dunia Mining ya Waktu itu Yang kayak Orang tuh berbonong-bonong Tuker tambah Berhubung gue Waktu itu rignya Salah itu Gue gak tuker tambah Tapi gue mau expand Alias nambah Jadi gue 6600 XT Itu langsung jadi Pilihan utama gue Gue cari-cari Gue bahkan chat Gue bahkan chat Orang yang gue gak kenal Di DMD IG Kebetulan dia nge-post gitu Kayak Eh gue punya money Gue 6600 XT Gue bahkan chat dia Gue bahkan Kalau gak salah Gue DM ya Gue DM 4-5 orang Untungnya Ada satu lah Yang bales ya Dari 4-5 orang ini Untung ada satu lah Yang bales Kayak Ya 6600 XT Adem bro Gini lah Segala macem Oh yaudah Akhirnya gue jatuh hati lah Ke 6600 XT Dan Caranya hampir sama Kayak waktu gue mau nambah 2060 regular gue Yang 2 MSI Gue Ambil dana Dari 2060 regular gue Ya Sekitar udah BPP BPP No VGA Gitu Gue ambil dananya Gue timpa Dana Dana Dingin gue Lalu langsung lah Gue bikin 6 bijinya Nah kali ini gue gak Separuh-separuh Kayak satu-satu Tapi gue langsung 6 biji Gitu Jebret Gitu Dan Seandainya merge Gak terjadi Atau mungkin Bukan merge gak terjadi Kita tahu Merch akan terjadi Tetapi Seandainya merge itu Terjadinya Misalnya masih tahun depan Atau misalnya merge itu Masih terjadi 2 tahun lagi Gue jujarnya Mungkin Untuk keadaan sekarang Mungkin Justru Perbulan ini Gue ada rencana Untuk Oh Gue mau nambah lagi Tetapi dengan TGA yang berbeda lagi Tetapi dengan cara yang sama Gue ambil Keuntungan dari 2 TGA Belum bisa dibilang keuntungan Kayak semacam Udah balik lah Udah balik Gue ambil Lalu gue timpal lagi Pake dana gue Jadi Itu sambil Berjalan Sambil kita Expand Expand Tapi ternyata kan Merch terjadi Nah Waktu merge Udah terjadi Udah ada strategi Untuk expandingnya Kemana lagi Nah Waktu itu gue juga Ada sempet Kayak mikir Oh yaudah Udah berjalan Jadi gue bakal fokus Antara Reven dan Ergo Antara Reven Atau Ergo Yang waktu itu Belum ada swap Mining ke Bitcoin Masih lo main Lu main Reven Atau lo main Ergo Atau lo main Hal lain Intinya gue kan Udah mau lepas nih Ethereum Gue udah gak mau Jadi gue gak mau Ethereum Classic Gue gak mau ETHW Jadi gue langsung Waktu itu Sempet kepikiran Untuk bikin Mining Khusus Ya Yang kayak bisa Menahan Panas Sesi Reven Yaitu ada di Kalau gue gak salah Gue tadinya Sempet Mikir Mau ambil 30 series Nvidia Antara 3060 Atau Yang Yang diatasnya 3060 Untuk menahan Panasnya si Reven Tetapi Memang gak Dijak ya Karena Listrik yang ditarik Bakal lebih gede lagi Tetapi Itu udah kayak pikiran Pertama gue gitu Yaudah gue bakal 2 VGA 3060 Dan Gue bakal 2 VGA lagi Di 6600 aja Yang gak pake XT Di 6600 Tetapi Ini bakal Untuk Ergo Jadi gue udah kayak Fokusnya bakal 2 gitu Reven Dan Ergo Yang mana ini Naik duluan Tapi Yang namanya juga Dunia ya Kita gak bisa Salahin siapa-siapa juga ya Maksudnya Maksudnya Terjadi dan ternyata Profitability Drop Sampai minus Dan juga Yaudah Gak worth it aja gitu Kalau misalnya kita masih Lanjut ya Maksudnya kita masih Running sekarang Dan Kalau misalnya Dalam kondisinya Kalau misalnya gue Bahkan Ada keluarga yang harus Gue jaga Kalau misalnya Ego gue Teruskan Justru itu akan Menyakiti Bukan cuma Menyakiti ekonomi Ekonomi yang Seharusnya bisa Untuk Hal yang lebih penting Itu justru Malah bocor Malah bocor Bahkan Disini kalau misalnya gue boleh Kutip Dari kata-kata Rich Dad Poor Dad Kita tuh jangan sampai Terjadi yang namanya Kebocoran gitu Ketika kita mau Memulai bisnis Jadi Kalian lihat aja Disitu ada Biasanya Rich Dad Poor Dad Itu dia Rich Dad Poor Dad Ada buku yang bagus banget Tapi dia itu Ngajarin Ngajarin ekonomi Secara garis besarnya Kalian ambil Gak usah bener-bener tiru Dia soalnya Investor property Si Rich Dad Poor Dad Ini Tapi ya Boleh lah Diikutin gitu Apa yang Asset Apa yang liability Tadi yang main Ngerik itu kan Asset Ya kan Tapi kalau misalnya Kalian nyalain terus Di dalam kondisi Minus Itu akan jadi Liability Nah paling Ini gue cuma mau Cerita aja Kayak Apa sih rencana gue Sebelum ini Gitu loh Dan yaudah Gitu aja Paling Ini udah Ya balik lagi Ini udah weekend Gak usah terlalu dipikirin ya Bagi yang punya mining rig Yaudah Mati-mati dulu Gak ada Gak ada yang Nyuruh nyalain juga Santai aja Mungkin kalau misalnya Ada yang Pikiran Mau jual mining rig Juga gak ada masalah Bebas Karena Balik lagi Winter tuh bakal Winter Di dunia crypto itu Bakal lama Jadi ya Stay safe aja Jangan terlalu banyak Dengerin Forecast-forecast Prediksi-prediksi Ini prediksi itu Market bakal tentu Berjalan kok Komponen terjadi Oke Paling video kali ini Ya gitu aja Sobat mainers Kalau misalnya kalian suka Sama channel gue Boleh di subscribe Kalau misalnya Kalian suka sama video ini Boleh di like Gila banget yang udah nonton Sampai ketemu Di video sajadnya Bye bye mainers